Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku bukan cemburu, aku khawatir, bisnis dia itu gak jelas. Jangan sembarangan ngomong kamu mas, kamu gak boleh nuduh ya enggak-enggak kalau gak ada bukti. Ini penyaluran tenaga kerja, kantornya ada, dan misinya juga ada, kamu gak usah ngarang-ngarang deh. Kamu tuh mau dengerin aku gak sih? Jadi sekarang berani mentak-mentak aku ya, berani menyentuh aku ya. Ya kalau kamu masih nganggap aku nih suami kamu, kamu dengerin aku, jangan ke jalan sana titik. Kamu ini mau gak apa sih mas? Aku ini udah kerja cari duit, kamu bukannya senang punya istri yang mandiri, gak ngandelin kamu. Kamu punya apa? Alah lebih baik kamu nganggur aja deh rumah aja deh, gak usah kerja di sana. Berani kamu ngelarang-ngelarang aku kerja ya, aku gak mau hidup seperti ini terus aku mau. Oke, aku gak akan kerja, tapi kamu harus melengkapi kebutuhanku. Aku pengen mobil, rumah mewah, bukan rumah seperti ini. Bisa lo! Kamu mau nombor aku? Taman! Taman mas! Masa wakil-wakil kita cendang. Tidak usah sungkan begitu. Ini belum seberapa. Sebenarnya sih aku bisa aja angkat kamu jadi wakil direktur. Tapi aku khawatir nanti ada yang gak suka sama kamu ya? Ini juga lebih dari cukup kok mas, aku pengen buktikan dulu prestasiku Bahwa aku bisa mengelola bisnis ini dengan baik Itu, aku suka itu Karena aku yakin, aku pasti bisa ngandelin kamu Ya sayang ya Aduh, jangan panggil aku sayang, gak enak Kita kan sudah tua Emangnya kenapa? Aku memang masih sayang kok sama kamu Gampang sekali ngelabungin kamu Risti Baru dirayu sedikit aja udah mabuk payah kamu Bakalan gampang aku manfaatin kamu ini Jadi ini yang kamu sebut bisnis Aku bohong kamu Mas Mas, jangan bikin keributan disini, malu Emang kamu masih punya rasa malu? Perempuan gak tau diri kamu Kamu yang gak tau diri? Conang Hei, 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 hei Hei mas, jaga sikap kamu Bisa ikut campur kamu Hei Siapin kekiributan disini Hei kan Aku udah kataan lagi mas Aku minta cerai mas Ceraikan aku Risti maaf sayang, maaf Aku hilaf Tapi aku lakukan semua ini karena aku mencintai kamu sayang Apa cinta? Makan tuh cinta Oke, oke Sekarang semuanya terserah kamu Aku gak bisa ngelarang kamu untuk berbisnis dengan laki-laki itu Kalau kamu mau gabung sama dia Silahkan Tapi kalau sampai terjadi apa-apa Aku gak ikut campur Namaku Risti Umurku menginjak 40 tahun Bertahun-tahun aku menjadi istri Mas Indra Yang hanya seorang dosen di sebuah PTS kecil Aku selalu gerah dengan tuntutan ekonomi Sebab itu Aku menyambut baik saat Mas Dodit menawariku untuk bergabung di perusahaannya Mas Dodit itu mantan pacarku waktu aku masih kuliah Sekaligus sahabat Mas Indra Sejak hari itu Mas Indra gak pernah lagi membahas masalah pekerjaanku Itu yang aku harapkan Aku bisa lebih tenang meneliti karirku Di perusahaan Mas Dodit Bulan ini kita mengalami peningkatan cukup besar Belum sampai setengah bulan Kita sudah ada 100 calon TKW 100? Kamu benar-benar luar biasa Gak salah Aku gak berpercaya nama kamu Ini komisi kamu Setiap pembayaran 20 juta Kamu berhak mendapatkan 5% Dikalikan jumlah pendaftar bulan ini Komisi kamu total semuanya 125 juta Ini Terima lah Hari ini aku gajian Uang apa ini? Kok dikit banget? Maksud kamu apa sih? Kamu kan tau gaji aku memang segitu Uang segini ini gak cukup buat kebutuhan kita sehari-hari Buat kamu aja! Jangan mentah-mentah sekarang Gaji kamu udah gede Kamu senaknya aja Yang rendahin aku di rumah ini Emangnya aku mesti gimana? Nyembah-nyembah ke kamu? Ya palingnya kamu kehormatin aku dong Sebagai suami kamu Hormat yang kayak gimana? Uang seperti ini Tidak bisa membeli kehormatan Hubunganku dengan Mas Indra semakin memburuk Aku tau Mas Indra semakin tertekan Tapi biarkan saja Setidaknya dia sadar Bahwa selama ini Dia tidak bisa mencukupi kebutuhanku Pertengkaran merembet ke hal-hal lain Tidak hanya ke masalah keuangan Kemasalah anak kami juga Dion Dari pernikahan dengan Mas Indra Kami dikaruniai seorang anak Yang bernama Dion Ada apa lagi sih Dion? Ini nih pak Motornya ngadet Sini gak mau nyala? Yaudah Bawa ke bengkel Menerin Bapak ngerti gak sih pak? Dion itu udah males naik motor ini butut pak Bapak gak bisa apa beli motor baru pak? Kamu itu harus belajar bersyukur Dion Bersyukur apanya yang mau dicukurin pak? Bapak gak liat apa teman-teman Dion Motornya itu pada bagus-bagus pak Ya kamu jangan bandingkan mereka dengan kita Alah udah deh pak ah Kalo bapak yang nang pelit ya udah pelit aja Gak usah pake ngeles Pokoknya kalo bapak gak mau beliin Dion motor baru Dion gak mau sekolah lagi Itu ngomong apa sih? Bapak ngapain sih nomor-nomor Dion ya? Emang aku gak berani balas apa? Aduh apa sih ini ribut-ribut? Kamu liat nih anak kamu Hasil didikan kamu nih gak tau adat Dia berani dia mau mukul bapaknya sendiri Bu liat dong bu Bapak dulu ada yang mau nomor Dion bu Eh mas kamu tau kan kebutuhan anak-anak jaman sekarang itu apa? Kehidupan ini semakin meningkat mas Makanya kamu kerja yang bener Cari uang yang banyak supaya kamu tidak dilawan sama anak Kamu tenang aja Ibu akan belikan motor terbaru buat kamu besok ya Dan ini uang jajan kamu Sekarang kamu pergi jalan-jalan sama temen kamu ya Makasih ya bu Iya sayang Risti Kamu gak bisa dong main kasih-kasih dia uang aja kayak gitu Lah emang kenapa? Itu uang uang ke aku Bukan uang kamu mas Kalau kamu terus-terusan manjain dia kayak gitu Sama aja kamu ngerusak masa depan dia Justru aku menunjukkan sama anakku Bahwa aku ini bertanggung jawab Mencari uang banyak untuk kebutuhan dia Bukan seperti kamu Dasar laki-laki tidak berguna Jangan berani-berani menyentuh aku lagi ya Atau aku laporin kamu ke polisi Kamu pikir aku takut Dion Kamu kok belum berangkat? Belum berangkat bu Bensinnya aja gak ada Terus uangnya yang kemarin kemana Dion? Udah abis Kemarin kan Dion ada acara sama temen-temen Dion Jadi uangnya kepake bu Abis deh bu Dion Kamu tuh jangan boros kalau pake uang Nah bapak ini kenapa sih cerewet banget jadi orang Kamu tuh dikasih tau orang tua ngelawan aja Udah, udah, udah Nih Dion buat kamu Terima kasih ya bu Iya Hati-hati ya Nih, coba Risti Aku antri kamu ya Gak usah Aku udah pesen taksi kok Bentar lagi gua datang sama nilai Aku berangkat ya mas Menang bapak-bapakin dulu Kapan dong kami diberangkatin? Sebentar bapak ibu Mohon bersabar Semua juga butuh proses Ini udah dua bulan loh kami menunggu Iya bapak ibu Kami sedang menyiapkan visa dan pasport Jadi dalam waktu terdekat ini Semua juga beres kok Janji-janji dari kemarin Kamu kami berangkat Kami butuh berangkat Mas, apa bener Biro kita lagi dirunuh masalah Risti Kamu itu gak usah khawatir Hal seperti itu udah biasa Nih Memang ada Permasalahan sedikit di negara tujuan Destinasinya lagi disiapin Nah itu butuh waktu Semua Biro Yang bergerak di bidang kita ini Itu semuanya pernah mengalami hal yang sama Syukur deh mas Soalnya aku ini Aku khawatir aja Kalau kita tuh kena Kasus penipuan Ya enggak lah Kita ini bukan penipu Memangnya Saya punya tampang penipu ya Ini unit tipe anggreknya Ada dua unit yang siap dihuni Jadi ibu mau pilih yang mana? Kalau ini kayaknya lebih bagus deh Kalau ini bisa ditempatin kapan? Berikan kami waktu tiga atau dua hari ya bu Untuk melengkapi instalasi listrik Jadi ibu bisa langsung menempatinnya Aku mau tipe yang ini aja deh Yaudah kalau gitu saya pamit ya bu ya Untuk mengurusi segala sesuatunya Iya makasih ya Terima kasih bu Kamu beli rumah? Ya abis gimana dong mas Kalau nungguin kamu beliin aku Sampai lebaran puda juga gak kesampean ya kan? Aduh sayang Kamu tuh gimana sih? Lebih baik uangnya disimpen buat kebutuhan yang lain Tau rumah ini kan juga layak buat ditinggalin Apa? Rumah kayak gini dibilang layak? Ya mungkin memang tidak seperti yang kamu impikan Tapi gak jelek-jelek banget kok Aduh maaf deh mas Kalau gitu selera kita berbeda ya Yaudah kalau kamu gak mau tinggal disana Ya terserah Aku tetap mau pindah di tempat yang baru Wah ini baru namanya rumah ini Wah gila keren banget Bu Ini rumah pasti mahal banget ya bu Ibu berapa sih belinya bu? Ah gak usah nanya soal harga Nanti bapakmu tersinggung Gimana? Enak kan? Punya rumah besar mewah Iya Rumah ini memang mewah Tapi bukan itu alasan aku ikut pindah sama kalian kesini Aku kesini karena aku ingin mempertahankan rumah tangga kita Alah udah gak usah banyak alasan mas Akuin aja Kalau kamu tuh gak bisa membelikan rumah semewah ini Kenapa? Kamu gak terima dibilang numpang Udah lama masih gak usah drama Bawa aja Gih ke dalam biar cepet Kehidupanku berubah drastis Semakin banyak orang-orang yang berhasil aku rekrut Penghasilanku semakin hari makin bertambah Di perusahaan tempat aku bekerja Berbagai ketidakberesan mulai terlihat Benji bu! Ada apa ini ada apa? Benji bu! Mohon Mas kapan berkas-berkas ini akan diproses? Mereka udah gak sabar lagi Yaudah Bilang aja sama mereka visanya lagi diurus Belum setuju Kalau mau cepet-cepet ya bayar lagi Apa? Bayar lagi? Kemarin waktu minta proses visa Kita udah minta tambahan Masa sekarang bayar lagi mas? Kalau mereka gak mau ya gak apa-apa Mas aku minta kamu jangan bohong Aku tahu berkas ini belum kamu proses Kalau mereka sampai tahu Kita dituduh penipuan mas Aku didakur disini Jaga sikap kamu Dan jangan pernah ngomong kerasnya aku Mas Mas paling enggak Kita harus selesaikan masalah ini Aku supaya bisa menjelaskan mereka Kenapa ini akan diproses mas? Eh Tuh Mendingan kamu temui mereka Jelasin apa kek? Hah? Terang ya Terang ya Terang ya Terang ya Nah ini dia ulang kali Kembali ke luar saya Tenang tenang ibu-ibu bapak-bapak Tenang Saya akan berusaha untuk menjelaskan Jadi gini Berkas ini sekarang lagi diproses Jadi mohon bapak-bapak dan ibu-ibu sabar, kitalah akan segera menjelesaikan. Hei, Bu Listi, kalau dalam seminggu ini tidak ada kejelasan, keluarga Bu Listi akan saya laporkan kekakuan Bu Listi. Betul, 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 betul. Mas, ini gak main-main, mas. Mereka menuntut nasib mereka sampai minggu depan. Kalau tidak, kita yang akan dituntut ke pengadilan, mas. Yaudah, kamu aja yang urus mereka. Kamu urus tuh berkas-berkasnya semua, ya. Oke, aku akan urus. Tapi uangnya? Kamu yang urus? Ya pakai uang kamu lah. Jangan tanya ke aku. Mas, itu adalah tanggung jawab kamu, mas. Perusahaan kamu, kamu direkturnya. Itu semua kalau memang kamu mau urus-urus. Tapi kalau kamu gak mau tanggung jawab, yaudah kamu tinggal kabur aja. Habis perkara, ya kan? Tapi. Kan aku udah bilang dari awal sama kamu. Doldit itu orang gak bener. Kamu gak mau dengerin aku sih. Sekarang kamu terima aja akibatnya. Aku juga butuh cerama kamu. Saat ini aku butuhkan adalah gimana jalan keluarnya. Aku tuh lagi terancam. Maka di penjara untuk perbuatan yang gak aku lakukan, mas. Ya terus mau gimana lagi? Kamu itu udah terbukti secara saham menerima uang dari para calon TKI itu. Kamu udah gak bisa ngelak. Udah gak ada cara lain. Balikin uang mereka. Uangnya dari mana? Itu jumlahnya gak sedikit. Kalaupun aku juat asal-asal ini, gak akan cukup untuk melunas itu semua, mas. Ya udah gak ada cara lain. Kembalin uang mereka atau kamu akan berhadapan dengan hukum. Kamu ini gimana sih? Bukannya ngasih solusi. Malah kayak gitu. Kita tarik kepektimu. Ini rumahnya, Pak. Ayo. Ayo, 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 semua. Masuk! Masuk semua! Kamu itu semua. Jangan, jangan dibuka, Bito. Jangan! Terus gimana dong? Ini seperti ini, Rizir. Ada apa sih, Bu? Udah, kamu gak usah banyak nanya, Dion. Kamu ke masjid barang-barang kamu. Kita harus pergi dari sini secepat. Ya, tapi mau kemana, Bu? Cepat! Tunggu apa lagi? Kita udah gak ada waktu. Rizir. Kalian mau kemana? Udah, ayo, cepat. Rizir. Bu, kita mau kemana sih, Bu? Udah, kita pergi nanti aja. Yang penting kita harus kabur dari sini. Kita lewat sana aja. Eh, kamu gak bisa kabur begitu aja. Kamu harus tangguh jawab. Aku gak mau masuk penjara. Loh, terus kalau kamu pergi, Yang mau hadapi mereka siapa? Kamu aja yang hadapin. Atau, atau kamu ikut aja pergi dari sini? Gak bisa, Rizir. Itu tuh perbuatan pengecut. Masa bodoh dengan pengecut? Ayo kita pergi. Ayo cepat. Mana kamu, Rizir? Luar! Mana, Rizir? Mana, Rizir? Rizir? Mari, mana? Rizir? Luar! Apa-apa, Rizir? Eh, eh! Mana, Rizir? Ini kamu, aku gak tau bahkan kempur! Berhenti, Bu! Eh, eh! Aduh, Tuhan! Aduh! Bu, ayo buruan, Bu. Nanti kalau kita ketahun bisa ketangkep, Bu. Ibu udah gak buat, aduh. Udah-udah, ayo. Kita cerita, saya aja di sana, Bu. Saya sama sekali gak tau apa-apa, Pak, tentang bisnis-bisnis saya. Saya gak ngerti, Pak. Anda kami bebaskan, karena Anda terbukti tidak terlibat dalam kasus ini. Makasih, Pak. Tapi Anda tetap harus kooperatif, karena status istri Anda yang jadi burunan sedang kami cari. Dan jika Anda melindungi, maka Anda akan kami proses secara hukum. Dan satu hal lagi, semua aset-aset istri Anda akan kami cita untuk sebagai barang bukti. Aku memutuskan untuk kabur keluar kota, memilih untuk tinggal di kota kecil, dan mengganti identitasku. Dengan bekal uang dari Mas Indra, aku bisa bertahan hidup dengan Dion. Tapi, Dion selama ini, selalu aku manjakan dengan uang dan fasilitas, sekarang menjadi masalah utamaku. Ada apa ini, Dion? Bu, mau sampai kapan kita tinggal di sini, bu? Aku itu bosan, bu. Aku bosan. Kenapa ibu gak nyari rumah yang lebih layak sih, bu? Ya, setidaknya ada AC, kek. Sabar, Dion. Kondisi kita ini lagi darurat. Jadi kita harus berhemat sampai ibu mendapatkan pekerjaan lagi. Kapan ibu mau mulai kerja lagi? Dari kemarin juga ibu ngomongin, nanti, 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 nanti terus. Ibu tidak bisa leluasa mencari pekerjaan seperti dulu lagi. Karena ibu gak bisa ngasih identitas ke mereka. Kalau ibu lakukan itu, sama aja ibu menyerahkan diri ke polisi, Dion. Ah, lelasan aja. Dion, kamu mau kemana? Aku pergi, aku bosan di sini. Pak, permisi, Pak. Iya? Boleh gak, Pak, saya kerja di sini, Pak? Emang kamu sanggup kerja seperti mereka? Gak apa-apa, Pak. Dicoba aja sih, butuh uang. Kebetulan saya memang lagi butuh tambahan karyawan. Yaudah, kamu boleh kerja sekarang. Bisa jadi pesta nih, geng. Ya Allah, ya Allah, uangku kemana? Aduh, kemana ya? Allah, ini pasti Dion! Tinggalkan aku, Dion. Bu! Ada apa, Dion? Laper, Bu! Oh, kamu mau makan? Hari ini kita puasa! Maksud ibu apa sih? Ibu sengaja gak masak! Mau masak dari mana? Kita gak punya beras, gak punya apa-apa lagi untuk dimasak. Ya belanjalah, Bu! Gimana sih? Gimana caranya ibu belanja? Kalau semua uang kamu habiskan! Kamu curi, kan? Kenapa? Mau ngelak? Siapa lagi kalau bukan kamu ya, Nyuri? Kamu pikir ibu gak tau ya? Hah? Pantesan aja selama yang ini kamu gak pulang. Ternyata kamu buat foya-foya itu wangnya, ya? Kalau emang itu mau ibu, aku sekarang pergi, Bu. Aku gak akan pulang-pulang lagi. Yaudah! Apa yang namanya? Bukan itu ibu, masuk, Dion! Eh, ibu! Ini udah tanggal berapa? Seharusnya kamu tau kan? Harus bayar kontrakan. Aku gak perlu nagi-nagi kayak gini. Iya, Bu, maaf. Saya belum punya uang, Bu. Kalau kamu gak sanggup bayar, jangan kontrak disini. Cari sana kontrakan yang lebih murah. Iya, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya bener-bener janji. Saya akan cari uangnya, ya, Bu. Nanti saya akan lunasin semuanya. Saya janji, Bu. Aku kasih kamu waktu tiga hari. Kalau belum bayar juga, lebih baik kamu angkat kaki dari sini. Apa? Pinjam uang? Kamu baru beberapa hari kerja disini dan sudah berani pinjam uang. Maaf, Pak. Saya bener-bener perlu uang. Kalau dalam tiga hari ini saya gak bayar kontrakan, saya bisa diusir, Pak. Itu bukan urusan saya. Cuman Bapak yang bisa nolong saya. Jadi saya mohon. Udah-udah, kamu gak usah nangis. Kamu pikir saya akan sedih. Kasian melihat kamu. Kalau kamu perlu uang lebih, kamu kerja over time. Kalau perlu, sampai tengah malam. Hei, nyuci yang benar. Jangan sambil tidur. Iya, Pak. Iya. Gak bersih lagi. Apa-apaan ini? Eh, kalau kerjamu kayak gini, pelanggan saya bisa kabur. Kamu kalau gak sanggup kerja sampai malam, lebih baik pulang sekarang. Udah, pulang. Enggak, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Eh, bosan hidup, lo. Maaf, maaf, Mas. Maaf, maaf. Ibu, Ibu, bangun, Bu. Alhamdulillah, sekarang Ibu sudah sadar. Ibu, Ibu tiduran saja ya. Tadi warga membawa Ibu ke sini karena Ibu pingsan di jalan. Gak apa-apa, dok. Saya cuma kecapean. Saya harus, saya harus cepat pulang. Ibu, sebaiknya Ibu banyak peristirahat dan saya anjurkan Ibu direwat inap saja dahulu ya, biar kondisi Ibu lebih membaik. Tapi saya gak apa-apa, dok. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan, saya menduga ada gangguan liver pada diri Ibu. Hasil pemeriksaan internas saat itu mengatakan, saya menderita kanker hati stadium dini. Saya bagaikan tersengat petir. Dokter menganjurkan, agar saya beristirahat total selama beberapa minggu. Seiring berjalannya pengobatan yang teratur, untunglah banyak kawan-kawan yang membantu. Mereka mengerti kesulitanku. Tapi Dion... Bu! Bu! Iya, sebentar. Sabar! Buruan dong, Bu! Aku butuh duit, Bu! Ya Allah, uang buat apa, Nak? Ibu gak punya uang. Gak punya uang gimana? Ibu kan kerja sebagai marketing. Masa gak ada uang sih? Aku butuh duit sekarang. Dion, kamu mesti sadar. Ibu ini bukan marketing lagi. Ibu sekarang nici mobil. Nici mobil, tau gak? Kita ini orang miskin, Dion. Kamu harus paham itu. Makanya sekarang kamu jalan macam-macam. Bu, aku butuh uang, Bu. Aku gak butuh ceramai, Bu, sekarang. Aku cuma butuh uang. Bu, aku butuh uang. Hei, kamu mesti kemang, Nakamu. Ini bukan ada uang. Bu, aku butuh uang. Apa uang sih buang? Aaaaah! Ya uang! Masindra? Masindra... Masindra? Masindra di mana? Mas! Masindra! Masindra! Mas Indra! Ya Allah, Mas. Ternyata aku cuma mimpi. Ya Allah, Mas. Maafin aku, Mas. Aku berusaha sekali dengan Mas. Aku benar-benar terpukul. Selama ini sebenarnya aku menyadari bahwa sikapku ke Mas Indra bukanlah sikap yang baik. Tapi aku terlalu angkuh untuk mengakui. Mimpiku malam itu membuatku tersadar. Aku harus meminta maaf kepada Mas Indra. Sebab itu aku memberanikan diri untuk pulang menemui Mas Indra. Sayang, kamu jangan capek-capek dong. Kamu kan lagi hamil. Udah nanti biar aku aja yang nyiram, ya? Iya, nggak apa-apa. Udah nggak, sayang? Kasian. Gimana kondisi adik? Udah nampeng? Mas Indra ke rumah tangga. Baik, Mas. Maafin aku yang terlalu berhabis. Membuat rumah tangga kita hancur. Nesti? Mas, aku pulang. Mas, ini tasnya ketinggalan. Kamu sudah menikah, Mas. Maafin aku, Risti. Tapi aku ini laki-laki biasa. Dan kamu pergi begitu saja tanpa kabar ninggalin aku tiga tahun yang lalu. Iya. Aku ngerti, Mas. Ini semua salahku. Aku nggak nyalain Mas Indra. Dion. Anak kita. Di mana dia, Risti? Dion, sudah susah diatur. Terakhir dia pergi nggak tahu kemana. Dia sudah terkena pergaulan bebas sepertinya. Mas. Aku sekarang sebuah tanggara. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Mas. Tolong aku, Mas. Maafin aku, Risti. Dia mau tinggal di sini bareng sama kita. Nggak bisa, Mas. Sayang, kasihan dia. Dia nggak punya tempat tinggal sekarang. Dan kamu lihat dong, dia tuh sakit-sakitan. Apa dia pernah ngasihkan sama kamu? Apa dia pernah mikirin kamu? Saat kamu sakit-sakitan ditinggal dia tanpa kabar? Apa pernah dia mikirin kamu? Nggak, kan? Itu masa lalu, sayang. Kamu nggak usah unggit-unggit itu terus. Lakin aku juga nggak apa-apa, kan? Kamu baik-baik saja. Tapi aku... Aku nggak rela. Aku nggak rela. Seedaknya dia pergi, setelah kena bantunya, dia pulang dan minta belas kasihan. Istri macam apa itu? Kau maafkan itu lebih baik, sayang. Iya, kan? Aku nggak terima, Mas. Kalau Mas mau, dia tinggal di sini. Aku yang pergi dari sini. Cukup. Udah. Biar aku aja. Maafin aku. Aku yang berdosa di keluarga ini. Aku yang durah-dosa dengan suamiku. Aku seharusnya tidak di sini. Aku tidak mahasis. Istri, Mas. Istri! Istri! Mas! Istri! Istri, tunggu, Istri. Istri! Istri, tunggu dulu. Kita bisa dikara kali ini baik-baik. Tunggu dulu. Nggak usah, Mas. Selama ini aku terlalu berhabisi. Istri, sekarang biarkan aku pergi. Kalau aku jadi amaran, aku pasti melakukan hal yang sama. Udah, Mas. Ya, tapi kamu mau pergi kemana? Kamu... Entahlah, aku mau kemana. Kamu sudah mempunyai kehidupan lain. Kamu sudah bahagia, Mas. Biarkan aku pergi. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Ini aku ada sedikit uang. Memang nggak seberapa. Tapi tolong kamu terlalu banyak. Tolong kamu terima uang. Pakai, ya. Untuk keperluan hidup kamu. Dan saran aku, cari aja kontrak kendera sini. Jangan jauh-jauh. Supaya aku bisa menguasai hidup kamu. Ya? Duhnya aku, Mas. Yang menyediakan kamu. Orang yang sebaik kamu. Udah, Istri. Kamu nggak usah bahas itu. Itu semua di masa lalu. Yang penting sekarang, kamu harus sehat. Jaga kesehatan kamu. Kasian, Dian. Kalau sampai kamu kenapa-kenapa. Kamu harus terus berjuang. Demi dia. Kalau kamu perlu apa-apa. Nggak usah sungkan-sungkan. Rumahku selalu terbuka buat kamu. Kamu nggak usah bikin amarah. Ya? Dia tadi emosi. Oke? Iya. Aku mengikuti saran Mas Indra. Aku mencari kontrakan nggak jauh dari rumah Mas Indra. Seperti yang Mas Indra bilang. Amarah orang yang benar-benar baik. Hatinya sangat mulia. Dia sering menjenguku. Dan mengurusi kebutuhanku ketika aku sakit. Atas saran Mas Indra dan amarah, aku membuka warung kecil di depan kontrakan. Berjualan ala kadarnya modal dari Mas Indra. Dengan usaha itu, aku bisa bertahan hidup. Sampai suatu hari, tiba-tiba Dion pulang. Iya, mbak. Pesanannya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dion. Ini benar kamu? Ya Allah, Dion. Dion. Ya Allah, Dion. Ibu kangen sekali sama kamu. Kamu kemana aja, nak? Bu, harusnya aku yang nanya, ibu itu kemana aja. Aku nyari ke rumah kosong rumahnya. Untung aja aku kepikiran nyari ibu ke sini. Bapak yang bilang kalau ibu udah pindah ke sini, emang benar, bu? Iya, ceritanya panjang sekali. Ibu pindah ke sini karena ibu gak sanggup lagi membayar kontrakan itu. Makanya ibu diusir. Kenapa? Bu, aku boleh masuk, kak? Boleh. Kamu kenapa sih, Dion? Aku buronan, bu. Apa? Kamu buronan? Kamu terlibat kasus apa sehingga kamu jadi buronan? Aku terlibat kasus beradaran narkoba, bu. Astagfirullah, Dion. Oh, ngapain aku, bu. Aku gak salah, bu. Aku gak tahu lagi harus berlindung kemana, bu. Aku gak tahu harus berlindung kemana. Bu, aku gak mau ditangkap, bu. Aku gak mau ditangkap, bu. Aku gak mau ditangkap, bu. Aku mau ditangkap, bu. Aku mau ditangkap, bu. Sebenarnya bukan aku mengedarnya, bu. Ibu gak suka kamu berbohong. Bu, maafin aku, bu. Maafin aku. Aku butuh rumah, bu. Aku tolong aku. Ya Allah, benar apa yang dikatakan Mas Indra. Dulu aku selalu menuruti kekuan dia. Dan itu justru merusak masa depannya. Sekarang semuanya terbukti. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah. Aku tidak ada satu. Ya Allah. Permisi. Permisi. Nah, iya sebentar. Selamat malam, bu. Pak, malam malam. Eh, berdek. Berdek. Pak. Jangan tangkap anak saya, Pak. Tolong, Pak. Nanti bisa jelaskan di kantor. Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong, jangan tangkap anak saya. Anak saya tidak bersalah. Anak ibu terlibat jaringan pengedaran alkohol, Pak. Permisi. Jangan tangkap anak saya, Pak. 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 Silahkan, bu. Waktu ibu 15 minit. Makasih, Pak. Ngapain ibu ke sini? Hah? Ibu sengaja kan udah ngelaporin aku ke polisi. Karena ibu nggak mau hidup ibu terganggu sama aku. Ya kan? Dengi Allah, Dion. Ibu nggak ngelaporin kamu. Alah, bohong, bu. Bagaimana mungkin polisi bisa tahu aku ada di rumah ibu? Hah? Mungkin kamu nggak sadar, Dion. Selama ini kamu diintai sama polisi. Kamu udah ikutin kemana-mana. Aku nggak percaya, bu. Emang dari dulu ibu nggak pernah suka sama aku? Dion. Jangan ngomong kayak gitu, Dion. Ibu sayang sama bangku. Diam, ibu. Berikan sekarang ibu pergi dari sini. Pergi! Pergi! Kebetulan ibu Rizky datang. Ibu, saya sudah menyuruh warga untuk mengemasi semua barang-barang ibu di sini. Bener! 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 Tapi... Tapi kenapa, pak? Kenapa? Apa salah saya? Ma, bu. Saya tidak bisa lagi menampung ibu di tempat ini, bu. Karena warga mendesak saya untuk ibu tinggalkan tempat ini juga, bu. Mereka tidak mau di sini jadi saran narkoba, bu. Tidak! Ini barang-barang ibu. Sudah dipak dan tinggalkan tempat ini sekarang juga, bu. Maafkan anak saya, pak. Anak saya memang bersalah. Tapi... Tapi jangan usir saya dari sini, pak. Bu, dengerin, bu, ya. Kami mati-matian, bu, bela anak kami dari kecil tuh sampai dewasa, bu. Biar mereka jadi anak bayi, bu. Ternyata apa, bu? Anak ibu pengendara narkoba, bu! Udah, 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 udah! Udah, 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 udah! Udah, udah, udah! Udah, udah, udah! Udah, udah! Udah, udah! Udah sampai ke mana lagi, nih? Aku nggak punya tempat tujuan. Aku masih ke mana? Apa aku harus telepon Mas Lindra? Tapi aku nggak enak. Setelah selama ini aku jahat sama dia. Ya Allah Aku perserahkan hidup dan matiku Wadahmu, Ya Allah Mungkuh tetapkan aku di mana Terserah, Ya Allah Aku lelah dengan hidup ini Astaghfirullahaladzim Hei, Jangan kabur Bu, Bu, Bu Bangun Bu, Bunda apa-apa Alhamdulillah Ibu sudah sadar Saya di mana Pak? Semalam ibu keserempet mobil Jatuh dan langsung pingsan Saya di rumah Bapak Nama saya Darto Ya hanya kebetulan aja saya buka bengkel Dari pagi sampai malam Jadi tahu persis kejadiannya Mbak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Saya Risti Sekarang istirahat Bukan untuk membalas kebanyakan Bapak Berkas ini sekarang lagi di proses Jadi mohon bapak-bapak dan ibu-ibu sabar Kita akan segera menjelesaikan Itu Nurmi Almarhumah istri saya Sudah satu tahun meninggal Meninggal kenapa Pak? Meninggal kenapa Pak? Emang sakit? Istri saya sangat terpukul dengan kejadian itu Karena istri saya jadi korban penipuan agen tenaga kerja Mau mendaftar aja dia harus membayar uang 20 juta Itu sangat besar buat kami Sampai dia jual sepetak tanah warisan dari orang tuanya Karena apa? Karena keinginannya untuk bekerja di luar nanti Untuk mengubah nasibnya Setelah kejadian itu Istri saya mulai sakit-sakitan Tidak lama lagi tuh Istri saya meninggal Istri saya meninggal Tapi Sudahlah Istri saya disana sudah tenang Tapi saya yang tidak tenang Pak Memangnya kenapa? Maafkan saya Saya yang membuat Istri Bapak seperti itu Saya pelakunya Pak Aku benar-benar terpukul Cara Tuhan menegurku begitu halus begitu lembut Orang-orang yang dulu aku kecewakan Orang-orang yang dulu aku jolimi Justru mereka yang mengulakan bantuan Saya minta maaf Pak Sudah-sudah Saya mengerti Saya ikhlas Dan saya sudah ikhlaskan Tapi Tapi apa yang harus saya lakukan Pak? Saya harus membuat apa? Minta maaflah Karena itu jalan yang terbaik Datanglah Kepada mereka Yang sudah ibu kecewakan Minta ridonya Dan minta maafnya Minta maafnya Semudah itu Gak bisa Saya gak akan pernah maafin kamu sebelum kamu kembalikan uang saya Tapi ibu Pak Saya tidak pegang uang itu Uang itu sudah dibawa kabur sama direkturnya Saya tidak sanggup membayarnya Akhirnya maafkan saya Sudah kalau gitu Ibu lebih menyedihkan dibandingkan ibu di penjara Itu Baiklah Saya pasrah Saya ikhlas kalau memang ini yang harus saya jalani Semoga suatu saat saya mendapatkan pengampunan dari Allah Supaya saya menjalani hidup yang lebih bahagia Akhirnya Saya menjalani hukuman di dalam penjara selama 3 tahun Sebagai konsekuensi atas apa yang sudah saya lakukan sebelumnya Saya berusaha menjalannya dengan ikhlas Dan ternyata 3 tahun berlangsung lebih cepat Dibanding 3 tahun Terima kasih 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 Terima kasih